Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube dunia pertanian Dengan saya Sarif Hidayat Pada video kali ini Kita akan Melakukan pemupukan alfasia Dengan dua cara Cara yang pertama adalah Melakukan pemupukan Melalui akar Yang dilakukan dengan penyiraman Media tanam Untuk mencuklain nutrisi dan juga menjaga Kelembaban Media tanamnya Kemudian yang kedua Melakukan pemupukan Melalui daun Yang dilakukan dengan cara Menyemprotkan nutrisi Keseluruh daun tanaman Kita menggunakan pupuk Dengan tujuh macam pupuk Yang pertama Ini adalah Ft Atau zat besi Kemudian ada Mgs Atau magnesium Atau magnesium Kemudian ada Kalsium nitrat Kemudian juga ada MKP Ada juga Gandasil daun Dan yang dua bahan adalah KNO3 Dan juga Bahan MAP Atau DAP Dari ketujuh bahan tersebut Selanjutnya Kita timbang Sesuai dengan Komposisinya Serta takaran Masing-masing Yang telah diukur Secara akurat Nah ini adalah Pupuk Dari hasil penimbangan Jadi Dari penimbangan Kita pisahkan Menjadi dua bagian Ada bagian A Dan juga bagian B Untuk mengetahui Cara pemakaian Dan cara penggunaannya Mari simak video Selengkapnya Jangan lupa Like, share, dan subscribe Siapkan Air Botol Nutrisi A Dan juga Nutrisi B Selanjutnya Buka Nutrisi A Yang di dalamnya Berisi Stok A Dan juga Mikro A Kemudian Masukkan Mikro A Dan juga Stok A Kedalam Teko ukur Yang sudah Dipersiapkan Nah Teko ukur ini Berukur 500 ml Kemudian Masukkan air Kedalam Teko ukur Sampai Mencapai Volume 500 ml Atau 0,5 Liter Nah Cukup ya Sampai sini 500 ml Aduk Aduk Agar Agar Menjadi Larutan yang baik Dan Larut Sempurna Kemudian Masukkan Kedalam Botol A Agar Agar Saat Digunakan Dan Disimpan Masih Layak Untuk Dipakai Dan Kondisinya Bagus Nah Seperti ini Tutup Rapat Kemudian Yang B Berisi Stock B Dan Juga Mikro B Lakukan Hal Yang Sama Dengan A Yaitu Masukkan Semua Bahan Pada Teko Ukur Kemudian Tambahkan Air Hingga Volume 500 Milliliter Nah Sampai Segini Cukup Nah Kemudian Aduk Hingga Larut Sempurna Sehingga Kepekatannya Bisa Merata Nah Masukkan Kedalam Botol B Agar Lebih Mudah Dan Aman Ketika Dilakukan Penyimpanan Nah Seperti ini Jangan Lupa Untuk Menutupnya Dengan Rapat Agar Tidak Tumpah Saatnya Kita Melarutkan Nutrisi Untuk Digunakan Ketanaman Pertama Pertama Kita Siapkan Nutrisi A Buka Perlahan Kemudian Tuang Dengan Tutup Botolnya Cukup Satu Tutup Saja Kemudian Tuang Kedalam Air Kurang Lebih 5 Liter Tutup Kembali Agar Rapat Kemudian Aduk Supaya Tercampur Dengan Air Selanjutnya Kita Masukkan Nutrisi Atau Pekatan B Sama Yaitu Cukup Satu Tutup Botol Saja Untuk 5 Liter Air Kemudian Aduk Kembali Hingga Rata Nah Seperti Ini Nah Jangan Lupa Untuk Menambahkan Fungisida Nah Fungisida Yang Saya Pakai Disini Saya Menggunakan Mantep Dengan Bahan Aktifnya Mankusep Nah Ambil Setengah Sendok Fungisida Kemudian Masukkan Kedalam Air Nutrisi Lalu Aduk Hingga Tercampur Sempurna Seperti Ini Nah Beginilah Hasil Dari Nutrisi Yang Sudah Dicampurkan Dengan Fungisida Sebelum Kita Melakukan Penyiraman Kita Cek Medianya Terlebih Dahulu Seperti Ini Nah Ternyata Medianya Memang Sudah Gak Kering Kemudian Juga Kita Cek Kondisi Tanam Manyak Terutama Pada Bagian Bawah Apakah Ada Masalah Pada Batang Pada Anakan Apa Ada Masalah Juga Dengan Tunas Anakan Jika Tidak Ada Masalah Dan Bagus Tidak Membusuk Berarti Media Ini Bagus Menyimpan Air Tapi Porus Artinya Hanya Lembab Saja Kemudian Kita Lakukan Penyiraman Nutrisi Yang Sudah Kita Racik Tadi Dan Sudah Kita Berikan Juga Fungisida Agar Tidak Terserang Jamur Pada Akarnya Dan Juga Tanaman Bisa Sihat Penyiraman Ini Dilakukan Seminggu Sekali Jadi Dengan Media Ini Cukup Seminggu Sekali Dilakukan Penyiraman Dan Dan Ternyata Tanamannya Pun Terlihat Bagus Pertumbuhannya Jangan Tupa Kalau Menyiram Sampai Menetes Airnya Selan Selan Pemberian Nutrisi Melalui Daun Kita Menggunakan Gandasil D Nah Kita Semprot Daunnya Beserta Batangnya Setara Merata Dua Kali Dalam Seminggu Nah Gandasil Ini Cukup Kita Berikan Seper Empat Sendok Saja Untuk 500 Mililiter Air Kemudian Kita Kocok Kocok Sampai Larut Sempurna Dan Langsung Semprotkan Ke Tanaman Selain Berguna Sebagai Nutrisi Penyemprotan Ini Juga Sangat Bagus Untuk Daun Agar Tetap Persih Dan Juga Warna Daunnya Semakin Menarik Seperti Ini Bagus Bukan Yuk Kita Lakukan Pengecekan Media Setelah Dilakukan Penyiraman Nah Seperti Ini Kita Pegang Media Nah Ternyata Kelihatan Seperti Ada Air Pada Tangan Kita Nah Seperti Itu Cukup Dan Sangat Cocok Artinya Tidak Terlalu Basah Nah Itulah Tadi Cara Melakukan Pemukukan Terhadap Tanaman Alokasia Agar Subur Dan Berkembang Secara Baik Semoga Video Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax